Aksi pencurian kotak amal Masjid Al-Hassan di Desa Dewasari, Kecamatan Cijending, Kabupaten Ciamis, terekam CCTV. Para pelaku diduga berjumlah tiga orang. Mereka mendatangi masjid dengan menumpang sebuah kendaraan jenis minibus, kemudian mencuri kotak amal berisikan uang jutaan rupiah. Inilah rekaman CCTV yang menggambarkan detik-detik aksi pencurian kotak amal Masjid Al-Hassan di Dusun Citutut, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Anggota kompletan pencuri ini diduga berjumlah tiga orang. Mereka mendatangi masjid dengan menumpangi kendaraan jenis minibus berwarna silver. Dua orang diantaranya turun dari mobil, kemudian memasuki masjid dengan cara merusak engsel jendela yang berada di bagian samping kanan. Dalam video terlihat salah seorang pelaku menggondol kotak amal, kemudian langsung dibawa kabur menggunakan mobil. Menurut Ketua DKM Al-Hassan, uang dalam kotak amal itu diperkirakan mencapai 1,5 juta rupiah karena sudah empat bulan tidak pernah dibuka. Kasus pencurian kotak amal di Masjid Al-Hassan ini sudah berulang kali terjadi namun tidak pernah terungkap. Dari Kabupaten Ciamis Rudiat Radar TV melaporkan